Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Warta Madu Malam. Pemirsa KPPBC tipe Madya Jukai Kediri melaksanakan kegiatan pemusnahan terhadap barang yang menjadi milik negara. Hasil penindakan hingga bulan Oktober 2022 dan operasi gempur periode 1 tanggal 17 Mei hingga 18 Juni 2022, serta operasi gempur periode tanggal 12 September hingga 16 Oktober 2022. Kegiatan pemusnahan barang Jukai ilegal ini dilaksanakan di kantor lama Baya Jukai Kediri, di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Banjaran, Kota Kediri pada selasa pagi. Barang-barang yang dimusnahkan merupakan barang yang melanggar ketentuan di bidang Jukai, berdasarkan hasil operasi penindakan dan gempur rokok ilegal yang dilakukan oleh unit pengawasan KPPBC tipe Madya Jukai Kediri yang bersinergi dengan pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum Polaresta, Kodim, dan kejaksaan negeri di masing-masing wilayah kabupaten atau kota. Barang dimusnahkan dengan cara dibakar, serta ditimbun ke dalam tanah di lokasi tempat pembuangan akhir di wilayah Kloto. Ini penindakan dari mulai bulan Januari kemudian Oktober 2020. Semoga masyarakat menjadi aware tentang potensi legal menjadi konsum kita bersama, menjadi tugas kita bersama. Dan saya selaku para kantor Baya Jukai Kediri, menghadapi terima kasih peluang semua jajaran di wilayah kami, Pemkap, Pemkop, APH, Kapolresta, Kapolresta, Kompaten, Berdiri, Kapolresta, Nandu, Jombang, Berjari, Kota, Berjari, Kompaten, Berdiri, kemudian berjari Jombang, Lanyang, Serta Satpoh, Pemilik. Ini juga berlibat ke masyarakat ya. Kita punya serelek informasi roko ilegal yang disampaikan oleh Satpoh masyarakat untuk kita berhasil. Dan semuanya olos ini. Jadi mudah-mudahan ke depan makin sedikit yang ilegal. Karena ini kalau sampai legal banyak, kita sampaikan yang lebih dua. Negara rugi karena program pengendalian tidak efektif. Kemudian yang kedua, negara rugi karena penghiman tidak masuk ke negara. Ada pun rincian barang yang dimusnahkan pada hari ini terdiri dari hasil tembakau dengan rincian rokok jenis SKT dan SKM tanpa dilekati Pita Jukai sebanyak 7.527,877 batak. Tembakau iris atau tis tanpa dilekati Pita Jukai sebanyak 2.000 gram. Rokok elektrik tanpa dilekati Pita Jukai sebanyak 925 mili produk FAPE. Kemudian minuman mengandung etil alkohol sebanyak 339 liter. Total perkiraan nilai barang yang dimusnahkan sebesar 8.561.173.630 rupiah. Dengan potensi kerugian negara sebesar 4.544.283.825 rupiah. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhtar Effendi Madu TV, Mewartaga.